Ini kan kata orang panggil, tapi biasanya kan begitu, kalau mau bisa, biasa panggil dulu, demok dulu. Bagaimana panggil itu? Alhamdulillah. Penghargaan sosial media terbaik. Bagaimana? Dede dapat penghargaan, Dede, Bang. Dede dapat penghargaan. Dua penghargaan. Di IMA, Indonesian Music Award di RCTI. Bagaimana, Bang, sebagai suami ini? Yang pasti, sekali lagi saya pasti merasa bangga ya, dan menguasai atas apresiasi dari IMA untuk bisnis saya. Yang mudah-mudahan harapannya, kedepannya secara karir, dia bisa semakin menanjak lagi, terus membukmi, dan bisa semakin lebih baik lagi. Udah dikasih tau langsung tadi dari Dede atau belum nih? Saya belum tau, Bang. Dede juga mungkin nggak, soalnya anaknya kan nggak terlalu mantau sosmed ya, jadi belum tau. Nanti kalau dia nggak tau, saya yang pasti akan ngasih tau. Centalkin dari wartawan sih. Mau kasih surprise ya, buatnya? Hah? Kasih surprise ya? Nanti, ya kejumpan aja. Ini bukan, bukan. Bukan sayang, Bang. Iya. Biar, bawa-bawa aja, Bang. Bukan sayang, reski bilang. Bang, apa tuh artinya ini, kan kabar bahagia, nah. Ini juga, Bang, mau benar lagi rencana mengundang nih. Bagaimana, bang, rencana itu? Mudah-mudahan, segera doain aja. Doain aja, saya nggak bisa kasih tau sekarang. Takutnya, apa ya, kemali ya. Itu, maksudnya, bareng sama seluruh keluarga atau? Enggak, apa yang penting aja. Tiga, 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 tiga. Itu berapa kamer? BBL, dia aja. Kak, sama BBL. Bang, update sedikit tentang BBL dong sekarang. Iya, mana sekarang kebawannya? Makin gemes. Makin fitter ya. Makin lucu lah, pastinya. Lagi lucu-lagi, gemes-gemesnya. Lagi banyak kebisaannya. Kalau memang kemarin, kondisinya kurang baik, ya. Mungkin kelelahan. Tapi sekarang udah mulai menanggung gula. Ya, mungkin kalau mata orang tua dulu, biasa kalau lagi sakit, ada kebisaan baru nanti, kan. Sekarang udah mulai bisa, udah mulai ngerti lah, diajarin. Kemarin saya sempat story, saya minta dia urut-urut kaki saya, kan. Gimana kita tergurut. Ya, nanti lah mungkin abis ini kita mau buka klinik, ya. Bang, berarti kalau mau bisa, apa tuh, ada perkembangan, dia panas dulu atau gimana, Bang? Ya, enggak, bukan karena saya. Maksudnya, ini kan katoror panas. Tapi, biasanya kan begitu. Kalau mau bisa, biasa panas dulu, demok dulu. Tapi termasuk kanik juga sih, abang ketiga anak sakit atau panas. Panik lah, panik. Panik, bagi yang menurut itu kan, anak sematawayang kita kan, apalagi saya baru pertama kali jadi orang tua gitu, kita lah khususnya. Jadi, kita sendiri cukup, cukup kelabakan, dan sangat khawatir pastinya. Gitu. Tapi kemarin saya sempat mengikuti saran-saran orang tua. Memang, memang katanya, omongan orang tua itu manjur ya. Kayak misalkan, cara kalau lagi demam, kita harus skin-to-skin, ayah dengan anaknya nanti demamnya pindah. Makanya saya sekarang udah binden, kan? Untuk usia sendiri udah belum? Sekarang udah hampir satu tahun. Nanti dalam satu tahun. Kalau persiapan, iya. Nanti saya tanya sama anaknya dulu ya. Tapi akan ada perayaan, Bang. BBL. Kita ada jalan. Oke. Siap. Yang, bang. Yang, bang. Soalnya kayak katar itu kemana? Oh iya. Makasih, Bang. Ya, di jalan. Bang, ini kan agak lagi heboh juga. Ini, Bang. Ada sesama rekan selebriti. Dia, aku pengen, aduh tinju ini sama Bang Gilan. Ah, Jeffrey Nicole. Statement dari Jeffrey Nicole yang mengatakan bahwa, ingin nantang di Twitter. Oh, gitu. Ya, saat ini saya lagi fokus untuk membangun warga pecel saya. Jadi, jadi saya gak mau biarkan hal-hal luar, hal-hal lain itu menganggu fokus saya. Bagi-gagi. Jadi, mengenal gak Bang dengan Jeffrey Nicole? Jujur. Jujur. Itu, jujur saya kenal. Dan kembali saya sempat lihat juga. dan jika baru oleh teman saya. Makanya saya kemarin sempat mecat anaknya untuk untuk bertanya untuk mau berhormat siapakah saya punya salah atau tidak. Dan, ya, ya kita gak tau lah maksudnya tujuannya apa. Pasti, dari bahasan tersebut, tidak ada tidak ada niat buruk sama sekali lah. Intinya cuma buat nonton, jangan lupa. Ya, kan. Tapi, tidak ada balesan dari dia langsung secara pribadi, tidak ada? Ada, tidak ada. Dia bahasannya tidak ada masalah apa-apa. Terima kasih, Bang Di. Terima kasih, Bang Di.